Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Ani Bugis di Banjarbaru nah gimana kabarnya nih bunda-bunda yang ada di rumah semoga pada sehat ya dan dimudahkan rezekinya dan yang sakit semoga cepat sembuh amin ya rabbal alamin nah hari ini aku share lagi kegiatan aku ya bun nah hari ini tuh aku dari pasar nah ini aku beli ada banyak ya bun ada lauknya tuh ada tiga macem nah aku beli ikan nila disini aku beli ikan nila tuh 2 kilo dan aku ini beli ayam juga ini aku beli ayamnya tuh yang gede ya bun 1 ekor dan tadi tuh beli cumi juga kalau cuminya tuh aku cuman beli setengah kilo nah ini sudah aku bersih-bersihin semuanya tinggal dibilas-bilas aja ya bun nah ini aku sudah bilas cuminya lanjut lagi ini bilas ayamnya nah kalau ayamnya sudah aku bilas lanjut lagi bun bilas ikan nilanya nah ikan nilanya disini tuh besar-besar banget nah ini empat empat ekor ini ya bun ini dua kilo lebih sedikit ya dua kilo lebih sedikit gitu ya nah ini aku cuci-cuci aja ya bun ini juga tadi aku beli ikan itu ya kampuleng kalau di kampung aku tuh ya kampuleng namanya kalau disini atau bahasa indonesianya tuh aku kurang tahu ya bun ikan nilanya tuh sengaja aku nggak potong-potong nanti kalau mau dibakar tinggal ngambil aja ya bun karena rencana ikan nilanya itu aku mau bakar ya guys nah ini sudah semua aku cuci-cuci sampai bersih ada cumi, ayam, dan ikan nah ini ikannya aku simpen aja dulu di freezer sama ayamnya karena hari ini tuh aku cuma masak cumi nah ini sudah aku masukkan di tapar wire gitu ya bun ini lanjut aja mau dimasukin di kulkas nah ini kulkas aku kayaknya nggak muat makanya disini tuh aku susun sampai bisa muat ya bun nah ini aku keluarin lagi pokoknya disini aku puter otak biar semuanya bisa masuk jadi yang paling bawah itu aku pindahin dulu yang berat-berat tuh aku taruh di bawah karena kalau yang di atas tuh nanti pecah ya bun itu rak-rakannya ini sudah aku masukin, keluarin lagi masukin lagi, nggak muat lagi keluarin lagi ya bun nah sampai ini bisa muat aku dari tadi bingung ya bun yang mana bisa muat semuanya nah ini Alhamdulillah sudah muat ya bun bisa juga tertutup pintunya dan ini sudah selesai yang merah ini aku taruh di pintunya aja bagian ayam, ikan sudah selesai lanjut lagi aku mau mempersiapkan ini ya bun untuk masak cumi disini aku ambil bawang merah bawang putih terus ada tomat biasanya sih aku pakai cabai juga cuman berhubung aku nggak boleh makan yang pedas-pedas jadi kita skip aja ya cabainya nah kalau gini aku potong-potong aja atau iris-iris kecil aja bawang putihnya semuanya gitu ya bun aku pakai 3 siung kalau bawang merahnya itu kira-kira aku pakai 4-5 siung ya bun tomatnya juga aku cuma pakai 2 yang besar-besar gitu ya bun biar segar gitu nah ini sudah bawang putihnya aku iris-iris lanjut lagi sama bawang merahnya cuminya tuh disini aku cuma mau tumis aja ya bun sesuai selera aku karena selalu dibikinin waktu kecil tuh selalu dibikinin cumi kayak ini ya bun cuma ditumis gitu aja kasih tomat itu sudah enak banget kalau sudah mama yang masakin ya bun makanya ini aku mau buat kayak itu lagi atau bernostalgia semasa kecil gitu ya itu dulu kalau makan cubi tuh uuuh enak rasanya berasa enak banget ya kalau dimasakin sama mama oke setelah perbawangan sudah selesai ini lanjut di pertomatan nah ini tomatnya aku pakai 2 aja nah ini aku iris-iris iris-irisnya itu opsional aja sesuai selera masing-masing aja bun ini bakal enak banget ya bun nanti rasanya soalnya ini lama baru beli cumi lagi karena kemarin-kemarin tuh mau beli cumi cuman gak ada yang dijual di pasar ya bun baru akhir-akhir ini banyak sudah dijual di pasar jadi baru hari ini aku beli cumi cumi ini mau dimasak apa aja enak mau digoreng aja cocok di asam jawa gitu mantul juga pokoknya dimasak apa aja tuh enak banget kalau cumi ini ya bun sama kayak udang nah ini bahan-bahannya sudah aku iris-iris semuanya ini ada cuminya lanjut kita mau panaskan penggorengannya disini aku panaskan lalu masukkan minyaknya minyaknya tuh sedikit aja ya bun seadanya aja nah kalau minyaknya sudah panas kita masukkan bamer baputnya nah ini aku masukkan semuanya ya bun ini kita tumis-tumis sampai harum nah kalau sudah harum itu kita masukkan aja tomatnya gitu ya bun ini kita tunggu sampai harum dulu baru masukkan tomatnya nah ini tomatnya sudah masuk kita gonsrang granseng aja gonsrang gansreng kalau sudah digonsrang gansreng masukkanlah ini sih cumi hitamnya ini bun ada yang gak suka gak bun kalau cuminya itu hitam kalau anakku dulu tuh pas kecil tuh ya si kakak itu gak mau makan cumi karena lihat warnanya hitam oke lanjut bun kita kasih garam masih micin lalu kita aduk-aduk nah kalau sudah diaduk-aduk kita tutup aja pancinya bun biar cepet mateng oke lanjut ini cuminya udah mateng sudah siap dimakan guys ini enak ini enak banget parah guys nah untuk menu hari ini tuh simple banget ya bun nah ini menunya oh ya bun terima kasih yang sudah nonton vlog aku bye bye